Baik, pada kesempatan berikut saya mencoba memberikan sebuah kuliah dengan sebuah rekaman atau video sebagai pengganti kuliah face-to-face yang belum bisa kita adakan dalam masa COVID-19 ini. Topik pembahasan kali ini adalah tentang tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Pada gambar berikut merupakan gambaran proses pengambilan keputusan yang terklasifikasi dalam empat kelompok atau empat bagian atau empat tahapan. Tahapan tersebut adalah tahapan intelligence, tahapan design, tahapan choice, dan tahapan implementation. Pada tahap intelligence, pada tahap pertama ini dilakukan perumusan masalah yang didasari pada objektivitas atau tujuan organisasi. Pada prosedur, pada kumpulan atau data yang diperoleh dari simplifikasi penyederhanan dan asumsi dalam realitas dunia bisnis. Maka masalah diidentifikasi, masalah dianalisa kepemilikan masalahnya, klasifikasi permasalahan sebelum dirumuskan dalam sebuah permasalahan. Itu ada di tahap intelligence. Hasil dari tahap intelligence menghasilkan sebuah problem statement, sebuah rumusan masalah, untuk kemudian diformulasikan dalam tahap kedua yaitu tahap design atau perancangan. Pada tahap design dilakukan formulasi pemodelan. Ingat konsep DSS adalah data dan pemodelan. Maka semua konsep DSS, sistem penunjang keputusan, dia selalu mengacu kepada konsep pengumpulan data dan konsep pemodelan. Pada tahap pemodelan ditentukan kriteria, ditentukan batasan, ditentukan kriteria untuk pemilihan. Juga pencarian sejumlah alternatif yang ada dan prediksi atau pengukuran dari outcomes yang ada. Dari hasil design akan diperoleh sejumlah alternatif untuk kemudian dikenali proses pemilihan. Pemilihan di sini adalah solusi dari model. Pemilihan adalah memilih satu atau sekelompok pilihan yang mungkin dari proses design yang ada. Dari proses formulasi yang ada. Bagaimana tahap memilih bisa ditentukan dengan berbagai macam pilihan. Dalam hal ini ada sensitivitas analisis, analisis sensitivitas, sensitivity analysis. Bisa dipilih yang terbaik yang dalam dunia DSS biasa disebut dengan optimasi solution. Keputusan terbaik maupun keputusan yang hanya sebatas good enough solution atau keputusan yang cukup baik. Dan hasil dari pemilihan kemudian diimplementasikan, diimplementasikan bisa berhasil, akses, ataupun bisa mencapai kegagalan atau failure. Itulah konsep yang membedakan antara pengambilan keputusan dan konsep problem solving. Decision making, problem pengambilan keputusan is different, berbeda dengan problem solving. Pada tahap pengambilan keputusan, implementasi dari keputusan itu menghasilkan sesuatu yang sukses. Sedangkan jika gagal, maka bisa terjadi kegagalan dari bidang tahapan sebelumnya, intelligence, design, maupun tahap choice. Berikutnya, saya akan pindah ke tahapan intelligence. Tahapan untuk mengidentifikasi masalah, tahapan untuk mengidentifikasi peluang. Ingat, pada tahap intelligence ada dua persoalan yang akan diklasifikasikan, problem or opportunity atau peluang. Kemudian, pada tahap design, sudah ditentukan dekomposisi masalah, pemecahan masalah yang sifatnya kompleks ke dalam masalah yang sifatnya lebih sederhana. Diatur tentang kepemilikan masalah. Hasil dari tahapan adalah problem statement, sebuah pernyataan atau rumusan masalah. Pada tahap design, dilakukan analisis kemungkinan apa yang bisa diperoleh dari solusi yang ada. Pada tahap ini, dilakukan berbagai macam formulasi atau proses analisa. Contoh pada tahap design ini adalah sensitivitas analisis. Dan inilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Saya mencoba dengan sederhana saja menggunakan Excel seperti ini. Saya tidak bicara konsep bisnis, saya cukup memberikan contoh dalam bentuk dunia sehari-hari Anda kuliah. Nilai adalah tujuan dari sebuah mata kuliah. Salah satunya nilai. Nilai tergambar dari hasil A, B, C, D, E atau TX. A menandakan optimum, hasil terbaik, optimal solution. Dan E adalah worse, the bad, kondisi terburuk yang Anda hadapi. D, C, dan D adalah kondisi yang sangat tidak terlalu baik cukup dan kondisi yang relatif cukup baik. Sekarang saya contohkan sebagai berikut. Aktivitas mendapatkan nilai 90. Tugas struktur mendapatkan nilai 80. Mid semester mendapatkan nilai 70. Puas mendapatkan nilai 60. Maka, ada dua konsep pendekatan di situ yaitu what if analysis dan goal seeking analysis. What if analysis adalah analisis terhadap input yang berpengaruh terhadap output. Contoh, saya bercita-cita untuk mendapatkan nilai B. Pada seaktifitas saya isikan nilai 90. Tugas struktur saya kerjakan yang 80. Mid saya tempuh dapat 70. Maka pertanyaannya adalah, Berapakah nilai puas untuk mengantar mata kuliah saya? Berapa nilai dikuas ini? Berapa nilai yang saya peroleh di sini? Supaya saya bisa memperoleh nilai B. Maka, kalau dijadikan sebuah formulasi A, variable A ditambah variable B akan menghasilkan C. Maka, saya harus mencari nilai variable B agar C bisa tercapai sesuai dengan target yang saya inginkan. Maka, saya gunakan konsep trial percobaan demi percobaan. Was, coba saya dapatkan nilai 60. Maka, ternyata saya dapat C. Tapi, kalau saya dapat 58, maka itu mengantar saya ke konsep tidak dapat nilai C. 56 tidak dapat. Maka, minimal saya harus mendapatkan nilai 59 pun tidak bisa. Saya harus benar-benar mencapai nilai 60. Baru bisa mengantar saya kepada nilai B. Maka, ini adalah what if analysis. Bagaimana jika saya dapat 60, maka grade saya dapat B. Bagaimana kalau saya dapat nilai 62, makin B. Bagaimana juga kalau saya mendapatkan yang 80, ternyata saya tidak berhasil dapat A, hanya berhasil dapat nilai B. Maka, konsep demikian disebut dengan what if analysis. Bagaimana jika, maka hasilnya bisa diperoleh. Sebaliknya, jika goal seeking analysis kita bekerja terbalik. Output ditetapkan, maka input yang akan ditapai. Seperti apa? Jadi, kerjanya terbalik. Goal seeking analysis akan bekerja di kondisi output. Saya sudah tetapkan ini dapat B, misalnya. Maka, saya ingin tahu kuas saya berapa untuk capai itu. Beda dengan what if yang mengandai-andai mencoba-coba. Seandainya dapat 50, oh 66. Seandainya dapat 55, 68. Sekarang saya berbicara tetapan output. Maka, saya gunakan di data, what if analysis, goal seeking, analysis. Setelah saat ada goal seeking analysis, dia akan berikan saya tiga buah inputan. Set cell, set cell-nya adalah total di sini. To value 70, karena saya mau targetkan dapat B. Perubahannya di was. Berapa nilai was yang saya peroleh minimal, supaya saya bisa dapatkan nilai 70, ngantara saya kepada nilai B. Maka dapatlah, dia akan menghitung pada saya, kamu harus mencapai nilai 60. Sebaliknya, jika saya pasang target cukup tinggi, berapa yang harus saya capai untuk mencapai nilai 80. Maka saya juga harus memasang pola yang serupa. Set cell-nya adalah total, to value-nya adalah 80, by changing cell-nya adalah was. Maka berapa nilai yang saya peroleh? Maka akan ditentukan, was saya minimal harus mendapatkan nilai 85. Maka, konsep goal seeking analysis kebalikan dari what if analysis. Kalau what if mencari A atau B untuk kemudian mendapatkan nilai C, sebaliknya kalau goal seeking analysis, C-nya ditetapkan dulu, maka A atau B akan dicari nilai variabelnya untuk mencapai nilai tersebut. Baik, untuk sementara demikian, jika ada yang perlu didiskusikan, silakan Anda kunjungi Google Classroom atau via WhatsApp group. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.